jumpa lagi dengan saya kaperindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai ruang sokan elektronika di video kali ini ceritanya kita dapat servisan sebuah speaker pokok kayak gini ini ada baterainya Oh baterainya kayak gini ini kondisinya kayaknya udah lama nggak bisa dipakai sampai tombol on-off nya aja macet kita coba buka menggunakan obeng plus ya kalau dilihat sih kayaknya udah pernah dicoba untuk diperbaikin Oke kita coba buka masih tertutup rapet kayak gini Oh kayak gini proses bukainya untuk konektor charger-nya ini ambrol terus untuk tombol on-off nya masih nyala Oke masih nyala cuman konektornya ini yang bermasalah ini kita coba lepas seperti ini nah kemudian untuk konektor eh spekernya ini kita lepas perhatikan yang hijau tetap USB ya kalau sudah kita coba perdekat ya set oke nah konektornya ini kalau dilihat sih udah pernah diganti ya coba kita panaskan solder pakai timah alias tenor untuk nyoba ngelepasnya Hai bang lepasnya harus pakai blower enggak juga ya teman-teman aku jarang pakai blower kalau cuman sebatas kayak gini paling ini konektornya kita lepas kalau bisa dilepas ya tak lepas kalau enggak ya enggak bisa dilepas biar memudahkan kita saat penyolderan ini konektor baterai kalau nggak salah di lepas dulu pakai pencongkel pakai obeng mini bisa pakai pencongkel lainnya juga bisa oke kalau sudah ini kalian cari lockpad cari lockpad kayak gini oke nah kalian soldernya di bagian sini nah gini kalian lelepin kayak gini sembari dimainkan soldernya biar lunak oke 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 akan lepas tinggal dibersihkan untuk kaki-kakinya tak rasa ini masih utuh semua ya masih bagus semua oke tinggal kita carikan konektor baru dan kita gantikan nah kita ambilkan konektor yang baru oke ini konektornya pakai micro USB nah kalian tinggal ke memplekan kayak gini aja oke ini lagi proses presisiin ya di pasin pin konektornya ya kalau kalian ragu kalian bisa menekoknya ke bawah nah seperti itu lalu kalian presisikan oke ini lagi proses presisiin ya oke harus presisi bener oke kalau udah presisi kalian siapkan solder ya sembari dikut cali kayak gini oke oke kalian soldernya bagian masanya oke untuk ngunci ya teman teman oke sembari diperhatikan kalau udah aman baru kalian bisa melakukan penyolderan-penyolderan selanjutnya di pin-pin konektor kakinya oke oke sebelah sini oke terus bagian dalam agak enggak kelihatan ya teman-teman jadi pas penyolderan harap hati-hati karena posisinya agak mendelih oke sudah seperti itu kemudian kalian penyolder lagi di pin kakinya yang penting pin kakinya itu masa sama nah positifnya ya oke nah positifnya sebelah kiri negatifnya sebelah kanan tembari diperhatikan lagi oke sudah kalau sudah kita coba lakukan pengecasan ya sebelum dipasangin oke sudah kita cobain oke lampu indikator sudah nyala tandanya pin konektor yang kita pasang sudah berhasil ini tinggal kita bersihkan terlebih dahulu ya kita cuci biar tidak terjadi korosi hasilnya seperti ini setelah dibersihkan ya lumayan oke lah penyolderan kita walaupun enggak sebagus yang lainnya tapi ini termasuk oke nah ini tinggal ini pinnya udah tak masukin slep kemudian mana lagi ini pin speaker yang sebelah sini slep terus ini lagi slep udah kemudian ini gimana ini posisinya gini kalau enggak salah kita masangin slep 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 eneng-eneng wai bentuknya kok kayuangin yuk kita memplekan oke slep slep-sep oke madup ini madupnya seperti ini paling inilah madupnya tulisannya spekernya madupnya rono berarti kesini gini slep slep ini dibaut lagi dibautnya cuma 2 biji diopeng yang kenceng set oke bentangin pole set set ini kememplekannya udah pernah dikelentein sama orangnya nanti dikonfirmasi mau dilim apa enggak nah kayak gini tutup baterai kalau nanti drop-dropan ya orangnya suruh ganti baterai oke udah tinggal kita lakukan pengecasan lagi cepat endisnya colok slep oke lampu pengecasan udah nyala ya melarik ini kita nyalain oke sudah terdengar suara bluetooth now itu tandanya tanda-tanda udah jadi tinggal kita kasihkan yang punya kita enggak jajal suaranya karena kita cuma ganti konektornya kalau memang rusak suaranya baru kita jubain suaranya karena ini yang rusak konektornya jadi ya kita nyobainnya yang penting bisa dikas yaudah gitu aja di video kali ini semoga teman-teman terhibur yang suka dengan video kayak ginian teman-teman bisa bantu kami dengan cara like komen subscribe and share martunun dan bye